hai 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 semua kita ketemu lagi di YouTube Mami Javan Terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah mampir di channel aku semoga video aku itu bisa menginspirasi buat kalian semua ya dan jangan lupa yang baru bergabung untuk like dan subscribe video-video aku ya nah ini aku mau bikin video budgeting untuk bulan Juli 2024 ya teman-teman ini tok pakai metode 60% 20% sama 10% nah ini tuh gajinya itu 3 juta ini untuk kebutuhan sama savingnya untuk kebutuhan aku itu 60% untuk makan dan savingnya 20% lalu untuk 10% nya itu untuk anak-anak dan yang 10% untuk dana lainnya ya Nah jadi untuk kebutuhannya itu totalnya 1.800.000 dan untuk saving 600.000 lalu untuk anak 300.000 dan dana lainnya itu 300.000 nah ini pertama aku mau bikin rinciannya dulu ya maaf kalau coret-coretan karena itu anak aku tuh udah bangun aku tuh bikin videonya itu pagi hari dan ternyata anak itu bangun lihat aku bikin video dan ya ya pasti ikutlah ya Nah jadi maaf kalau kameranya ini aku yang goyang-goyang karena anak aku tuh mainan tripodnya nah ini yang 500.000 untuk kebutuhan bulanan 600.000 untuk beli sayuran sama launya per minggunya 150 ya teman-teman dan barasnya itu 200.000 terus listriknya 100 sama wifi nya itu 100 dan juga ada arisan dan untuk kebutuhan lainnya juga 200.000 untuk arisan aku tuh bentar lagi udah mau habis dan rencananya nanti aku enggak mau ikut lagi ya teman-teman nah ini tuh uangnya itu sebagian sudah aku belanjain untuk belanja bulanan ya jadi ini sisanya tuh kemarin totalnya tuh 1.200.000an karena kemarin aku tuh belanjanya 500.000 itu pas bahkan lebih 4.000 gitu ya karena aku mau ada acara jadi ya belanjanya lumayan banyak nah ini lanjut aku mau masukin ke dompet pintar ini ya teman-teman semoga nanti ini tuh bisa cukup hingga akhir bulan ya karena kan kita nggak tahu juga nanti tiba-tiba itu biasanya ada aja kebutuhan yang tak terduga ya dan untuk savingnya itu itu aku bagi untuk tabungan lebaran sama tabungan ngaji ya seperti itu pokoknya dan nanti sebagian aku masukin ke dalam jelengan nah ini tadi aku masukin ke minggu pertama 150 dan minggu selanjutnya sampai empat minggu pokoknya ya itu jadi totalnya itu 600.000 ini tuh untuk dua orang dewasa dan dua balita ya teman-teman kebetulan anakku tuh belum sekolah dan rencananya mau sekolah itu tahun ini nah untuk beras kemarin itu aku cuman budgetkan 150.000 tapi karena harga beras naik jadi aku tambahin 200.000 nah ini untuk pulsa sama wifi itu aku 200.000 karena aku lampunya itu listrik itu biasanya cuman 100.000 ya teman-teman jadi ya lumayan murah karena kan aku pakai yang kecil itu dayanya jadi ya kurang lebih 100.000 nah ini untuk susu sama diaper kemarin sudah aku belanjain jadi ya aku tinggal sisain 150.000 dan untuk ini tuh wifi nanti 100.000 juga sepertinya tadi itu aku salah masukin ya ke posnya tadi aku masukin 200.000 yang untuk pulsa dan dan tak terduga ini juga 200.000 karena kan sekarang lagi musim kondangan juga nah ini sebagiannya itu sisa 100.000 itu nah ini tuh ketuker ini tuh uang arisan teman-teman nah yang 200.000 ini aku ambil dan yang 100.000 ini tuh nanti mau bayar arisan ya karena untuk yang saving sebagian nggak aku ambil ya nah ini video aku untuk yang budgeting budgeting sudah selesai dan aku mau lanjut untuk saving jelengan receh aku ya teman-teman nah untuk uang yang ini tuh nggak aku gunakan karena ini tuh simpanan aku ya teman-teman dari rezeki yang lain nah ini aku mau hitung dulu uangnya untuk yang Rp20.000 ada tiga lembar ya kalau mau saving itu nggak usah terlalu ngoyok ya teman-teman jadi ya kita jalanin aja seberapa mampu kita biar nanti tuh nggak sampai jalannya tuh gagal gitu loh jadi kalau kita terlalu mengebu buat penuhin takutnya tuh di tengah jalan kita kekurangan jadi nanti uangnya bakalan kita congkel kan jadinya sayang nah ini aku adanya cuma tiga lembar jadi jadi aku masukin tiga lembar untuk targetnya ini nggak aku targetkan harus penuh dalam berapa bulan gitu nggak ya pokoknya nanti kalau misalnya aku udah siap dan butuh nanti aku bakalan bongkar yang jalanan tabungnya nah untuk yang ramadhan ini baru nanti aku targetkan buat keperluan ramadhan tahun depan ya ini tuh aku adanya 7 lembar jadi ya aku coret yang Rp14.000 ya teman-teman jadi kalau Rp14.000 itu bukan 14 lembar tapi Rp14.000 jadi ini aku isi 7 lembar nah semoga jalan yang ini tuh bisa terpenuhi dan nanti itu bisa dipakai buat ramadhan ya nah jangan lupa masukin ke jalan yang toples ini nah ini tuh ada anak aku yang mau ikut bantuin jadi ya ya sudah biar dia yang masukin ya teman-teman untuk yang Rp2.000 ini tuh udah hampir penuh dan yang Rp10.000 itu tersisa tiga lembar biasanya itu aku suka masukin dan nggak aku selalu videoin ya teman-teman karena kan ya kalau ada uang atau rezeki lebih biasanya langsung aku masukin biar nggak kepake gitu loh uangnya jadi ya ini hanya beberapa yang udah aku videoin ya ini tuh aku mau masukin satu lembar aja biar nanti kurang dua lembar yang Rp10.000 ya untuk yang Rp20.000 itu ini masih belum aku isi karena aku fokus buat misi yang jalan yang tabung ya teman-teman untuk Rp20.000 ya jadi itu insya Allah jalan yang tabungnya itu cuma aku isi Rp20.000 untuk yang lainnya tuh nggak aku isi karena kan takutnya itu nggak muat ya kalau semua dimasukin takut penuh jadi ya diselesaikan satu persatu nah sekian video dari aku semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi selamat menikmati